Bak menantang, pembunuh masuk rumah mewah tanpa penutup wajah, eksekusi ibu dan anak gadis. Peristiwa kematian ibu dan anak di kawasan Kecamatan Ilir Barat II, Palembang jadi sorotan publik. Keduanya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengenaskan pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Korban diketahui bernama Wasilah 40 dan anak perempuannya yakni FR 16. Mengutip Sripoku.com, Kapol Restabes, Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono terjun langsung untuk olah TKP. Pihaknya juga melibatkan anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel dan ditemukan sandal diduga milik pelaku. Dari kesaksian salah satu anak korban berinisial ga yang masih berusia 7 tahun, perawakan pelaku yakni kurus dan tinggi. Namun, ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Pantauan di lokasi, saat ini tim Inavis dan Satreskrim Pol Restabes, Palembang dibantu Polda Sumsel masih berjaga. Warga sekitar pun masih menyaksikan rumah yang menjadi lokasi kejadian pembunuhan tragis itu. Melihat situasi di TKP, kedua korban tinggal di rumah yang relatif mewah. Namun, rumah tersebut tidak berada di kawasan yang terlalu padat penduduk. Marpuah 47, kakak Ipar Korban, mengatakan korban dan suaminya bernama Anung Kurniawan tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2014 lalu. Keduanya memiliki dua orang anak. Marpuah baru mengetahui kalau adik Ipar dan keponakannya dibunuh orang ketika tiba di lokasi usai mendapat kabar dari suaminya. Suami saya yang kasih tahu kalau istri adiknya meninggal. Saya pikir meninggal karena sakit, katanya. Kepala keluarga saat kejadian tidak ada di rumah. Namun, ia sempat menerima telepon dari anak perempuannya yang meminta tolong. Anak bungsu korban yang berusia tujuh tahun melihat pelaku masuk ke dalam rumah. Ciri-ciri pelaku yakni memakai baju hitam garis-garis putih. Selain itu, pelaku juga tidak mengenakan helm dan masker. Namun bocah tujuh tahun tersebut tidak mengenalinya. Anak korban sempat berinteraksi dengan pelaku, beruntung tidak sampai diapa-apain. Anak korban yang kini jadi saksi tersebut hanya disuruh duduk di ruang tengah depan TV dan tidak dibolehkan pegang handphone. Saat ini pihak keluarga belum menentukan kemana jasad akan disemayamkan setelah otopsi di rumah sakit Bayangkara. Beri 45, salah satu tetangga terdekat yang rumahnya berjarak sekitar 20 meter dari TKP juga mengaku mulanya tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut. Ia juga kurang mengetahui keseharian korban dan kurang berkomunikasi.